Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Hasanah, saya termasuk orang yang meyakini Bahwa kesuksesan seorang anak berangkat dari doa orang tuanya Bahwa kesuksesan dari seorang anak merupakan hasil tirakat dan riaduh dari kedua orang tuanya Saya meyakini kesuksesan kita hari ini ya karena tirakatnya orang tua Doa-doa yang mereka panjatkan Yang kemudian dikatakan Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua Dan marahnya Allah terdapat pada kemarahan kedua orang tua Bahkan disebutkan dalam hadis lain Ada tiga doa yang pasti diijabah oleh Allah Yang pertama da'watul so'im Doanya orang berpuasa Yang kedua da'watul mazlum Doanya orang yang terzalimi Dan yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya Disinilah kemudian ketika kita berdoa Terlebih kepada anak Berdoalah dengan cara yang baik Berdoalah dengan doa yang baik Karena doa orang tua akan dikabulkan oleh Allah Nah persoalannya adalah Dalam hukum nikah secara fikir Seorang laki-laki yang akan menikah itu tidak harus dibersamai oleh wali Beda dengan perempuan ketika dia menikah harus ada wali yang membersamainya Karena dalam pernikahan dikatakan Tidak ada pernikahan Kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil Maka pernikahan itu sah Manakala ada calon mempelai laki-laki Ada wali dari pihak wanita Dan dua saksi yang adil Namun demikian kita harus memahami Bahwa pernikahan ini adalah misakon gholidon Satu perjanjian yang sangat berat Kenapa? Karena tidak hanya disaksikan oleh manusia Tapi oleh Allah beserta para malaikatnya Maka menikah itu tidak hanya menggabungkan antara suami dan istri Tapi menggabungkan dua keluarga besar Karena akan ada interaksi dan komunikasi Antara masing-masing besan Antara keluarga putri dengan keluarga laki-laki Maka hendaklah disini kemudian Adanya komunikasi diantara dua keluarga besar Walaupun wali bagi seorang laki-laki bukan merupakan sebuah syarat Tapi hendaknya keluarga laki-laki juga mengetahui Bahkan mengizinkan dan meridoi Atas pernikahan anak laki-lakinya Sehingga tidak akan menimbulkan fitnah Sehingga akan ada kebaikan-kebaikan diantara dua keluarga Karena banyak Pernikahan hancur Kenapa? Dua anak saling mencintai Tetapi tidak ada hubungan yang harmonis Antara keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan Bahkan kadang-kadang kita mencintai anaknya Tetapi tidak mencintai orang tuanya Kita mau dengan anaknya Tapi tidak mau dengan bapak ibunya Ini kan aneh Padahal pernikahan itu menggabungkan dua keluarga besar Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya